PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT Antonius Trias Kuncurojati mengatakan, sewaktu kejadian korban bersama adik dan kekasihnya pergi ke K-Gym. Saat itu, korban pun meminta untuk naik ke lantai 3. Padahal kekasih dan adiknya telah mengajak korban ke lantai 2. Sekitar 30 menit setelah menggunakan treadmill tersebut, korban tampak memperlambat gerakannya dan hanya berjalan. Lalu korban tiba-tiba termundur hingga akhirnya jatuh melalui jendela, terang Antonius. Setelah terjatuh, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura Pontianak untuk diberikan pertolongan pertama, namun korban sudah meninggal dunia. Hasil visum korban mengalami sejumlah luka memar atau lebam di sekitar wajah dan badan serta luka robek di kepala yang menyebabkan pendarahan, ungkapnya. Virasat ayah korban tewas usai jatuh dari lantai 3 gym di Pontianak. Fathia Nur EKR, 22, warga Pontianak, Kalimantan Barat, tewas akibat terlempar keluar dari sebuah tempat gym di Jalan Parit Haji Hussein II Pontianak, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Fathia terlempar dari lantai 3 saat sedang treadmill. Saat ini, jenazah Fathia telah dimakamkan di pemakaman umum desa Punggur, kecamatan Sungai Kakap, Kubur Raya. Selamet Purnomo, ayah Fathia menuturkan korban merupakan anak pertamanya, dan anak keduanya merupakan seorang laki-laki. Ia mengaku sangat terpukul dengan kepergian putri sulungnya itu yang telah ia besarkan seorang diri sejak belasan tahun lalu. Selamet menceritakan, kemarin putrinya itu berangkat ke tempat gym bersama adik dan pacarnya. Sebelum berangkat, putrinya itu sempat mengajaknya ikut. Karena ia sedang tidak enak badan, ia tidak jadi ikut. Sesaat sebelum berangkat ia mengaku memiliki firasat berbeda, kemudian ia pun salat zuhur. Itu dia sempat pemanasan di teras sebelum berangkat, lalu saya bilang sudah pakai mobil saja daripada motor susah pakai nenteng. Nenteng bawa banyak barang, lalu dia berangkat pamitan, dia sampai lambaikan tangan, itu sekitar pukul 12.50 gitu, ujarnya. Ketika ia sedang istirahat, pada pukul 13.35, ia menerima telepon dari anak keduanya. Dalam telepon itu, putranya menginformasikan bahwa putrinya jatuh di gym. Kondisinya tidak sadarkan diri, dan dalam perjalanan menuju UGD runah sakit, namun ia belum mengetahui jatuh dari lantai tiga. Itu saya masih berpikir bahwa jatuhnya itu di dalam, itu di ruangan, pemikiran saya dia jatuh di tangga, katanya. Saat itu juga ia langsung bergegas menuju rumah sakit, dan secara tidak sengaja juga mengambil tasbih. Sepanjang jalan, ia tetap berusaha berpikir bahwa putrinya dalam keadaan baik sembari bersikir. Namun, dalam perjalanan tiba, tiba saja tasbih yang pegang sembari bersikir putus. Itu langsung firasat saya pribadi, dalam hati anak saya itu lepas, saya itu langsung ngebut ke rumah sakit untan, tuturnya. Setibanya di rumah sakit untan, ia telah melihat anak keduanya telah menangis histeris. Ketika mengetahui putrinya telah tiada, ia mengaku langsung histeris, dan tidak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Itu saya sudah kayak orang gila, bergulung, gulung di lantai. Karena anak saya itu sangat baik sekali, dari kecil memang sangat, sangat baik sekali. Perhatian, penyanyang, tuturnya sembari bercerita menangis. Sosok wanita di Pontianak yang tewas terjatuh dari lantai tiga tempat gym saat treadmill. Inilah sosok wanita di Pontianak, Kalimantan Barat, yang meninggal dunia karena terjatuh dari lantai tiga tempat gym, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Wanita tersebut, terjatuh dari tempat gym di jalan Parit Haji Hussein II, Paris II, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Wanita berinisial FN itu, merupakan warga kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Dikutip dari tribun Pontianak.co.id, korban terjatuh ketika berolahraga menggunakan alat treadmill di lantai tiga. Setelah kejadian, Satreskrim Polresta Pontianak pun melakukan penyelidikan terkait kematian FN. Kita masih melakukan penyelidikan, terhadap jasad korban kita lakukan visum, lalu kami juga meminta rekaman CCTV di lokasi kejadian, katakan Satreskrim Polresta Pontianak, Kompol Antonius Trias Kuncarojati, Rabu. Wanita yang meninggal dunia di area gym Pontianak itu, merupakan putri dari Selamat Purnomo, warga jalan Sungai Raya dalam, kecamatan Sungai Raya Kubu Raya, Pontianak. Wanita itu bernama Fathia Nur EKR, FN, berusia 22 tahun. Masih mengutip tribun Pontianak, FN merupakan alumnus program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas Tanjung Pura, Untan. Pontianak, Angkatan 2020, FN meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai tiga tempat gym. Ia mengalami luka parah dan sempat dibawa ke rumah sakit terdekat. Kini, jenazah Fathia telah dimakamkan di pemakaman umum desa Punggur, kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya. Menurut Selamat Purnomo, Fathia merupakan anak pertamanya, sedangkan anak keduanya, laki-laki. Selamat mengaku terpukul atas kepergian putri sulungnya. Ia menjelaskan, putrinya berangkat ke tempat gym bersama adik dan temannya, pacar Fathia. Sebelum berangkat, putrinya itu sempat mengajaknya untuk ikut. Namun, karena sedang tidak enak badan, Selamat tak ikut ke tempat gym. Lebih lanjut, Selamat mengaku memiliki firasat berbeda sebelum putrinya berangkat ke gym. Lantas, Selamat pun melaksanakan ibadah salat suhur. Itu dia sempat pemanasan di teras sebelum berangkat. Lalu saya bilang sudah pakai mobil saja daripada motor susah pakai nenteng. Nenteng bawa banyak barang, lalu dia berangkat pamitan, dia sampai lampaikan tangan, itu sekitar pukul 12.50 gitu, ceritanya. Ketika istirahat, pada pukul 13.35, Selamat menerima telepon dari anak keduanya. Saat itu, putranya menginformasikan, Fathia jatuh di gym dan sedang dalam perjalanan menuju UDG Runa Sakit. Itu saya masih berpikir bahwa jatuhnya itu di dalam, itu di ruangan, pemikiran saya dia jatuh di tangga, katanya. Di Jalan Parit Husin, Kecamatan Pantina Tenggara. Jadi ini kejadiannya pada tanggal 18 Juni 2004, sekitar pukul 13.30-an. korban inisial FN, kelahiran 2002, jenis Banyu perempuan, warga dari Buraya. Jadi pada tanggal 18 Juni 2024, pukul 13, korban, atas nama FN ini, bersama adiknya T, dan pacarnya AA, itu pergi ke, ke gym, di Jalan Parit Husin. kemudian, sampai di sana mereka berolahraga, kemudian si FN ini diajak oleh pacarnya tadi yang AA, untuk menggunakan alat olahraga lain, di lantai 2. Namun si FN ini lebih memilih, dia naik ke lantai 3, untuk mencoba treadmill. Pada pukul 13.15, akhirnya si FN ini menggunakan treadmill, dan pada pukul 13.30-an, sekitar jam segitu, FN jatuh dari treadmill, yang kemudian langsung jatuh dari jendela, langsung jatuh ke bawah, dan akhirnya mengalami kematian pada saat itu. Nah, pada saat sudah jatuh di bawah, akhirnya adiknya, yaitu A, itu datang, dan bersama dengan saudaranya lagi satu lagi, yaitu AL, membawa korban ini FN ke rumah sakit Puntan Pontianak. Nah, kemudian barulah pada pukul 14, datang latihan imunafis kami, melakukan olah TKP, di tempat kejajian perkara, di keizin tersebut, dan kemudian akhirnya memindahkan dari jenazah FN tersebut, dari rumah sakit Puntan, ke rumah sakit Bengkara, untuk dilakukan kisum.